Kita di lembah antara Pasir Jambai dan Bukit Pasir Limau. Kita di antara dua bukit, jadi kita di lembahnya ini. Salah jalur. Kita tadinya tidak menghendaki di jalur lembah, yang enggak taunya ketemu di lembah-lembah juga, karena dari awalnya kita memang jalurnya lewat lembah, dari curup-curup. Kita sudah jalan 5 jam 40 menit dengan jarak 11 kilo 440 meter. 11 kilo 5 jam, itu luar biasa. Binda sampai makan roti dua biji dalam perjalanan, karena tadi tidak makan. Kita makan nasi, jadi energinya masih lumayan. Masih berapa jalan, berapa kilo lagi Pak perjalanan kita? Dua kilo. Sekitar dua kilo lagi baru sampai di curup kentana. Sambil istirahat sambil jalan. Bagaimana istirahatnya kalau sambil jalan ya? Ini jalurnya cukup susah medannya, karena berbatu, batunya pun batu kecil-kecil. Kalau diinjek kemungkinan bisa lari, kemungkinan juga enggak. Jadi hati-hati di sini, tetap waspada. Mana yang bisa dilalui, mana yang enggak bisa dilalui. Itu pilihan. Masa dono masih di atas ngawal. Linda yang konon ceritanya sudah masternya yoga. Tapi ya ternyata gemeteran juga itu. Gemeteran lututnya. Karena enggak makan nasi, istirahat enggak makan nasi. Kita istirahat makan nasi, kodratnya memang harus makan nasi. Karena perjalanan masih cukup jauh. Kemungkinan ini kita sampai di partiran 2 jam lagi. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu. Suasananya sangat mendukung. Tidak hujan, tidak panas. Jadi kita tidak terkena heat stroke. Tidak ada warung. Jadi ini masuk kategori jalur-jalur yang harus dipersiapkan logistiknya dengan baik. Harus punya planning-planning persiapan-persiapan logistik yang cukup. Agar tidak kehabisan energi untuk menembus hutan-hutan di antara pasir Jambi, bukit pasir Jambi, dan bukit pasir Limau. Next time kita akan lalui bukit pasir Jambi. Yang itu tuh. Tadi kita rencananya mau lewat bukit, tapi salah. Jalurnya Jalur lembah lagi yang kita lalui. Ikutin terus perjalanan kita hari ini Sampai di Tempat Parkiran Selamat menikmati